Intro Ya saudara terima kasih yang masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini Kali ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami Seperti biasa dalam segmen aspirasi masyarakat berikut ini Intro Baik pemirsa kami buka di line telepon 0451 452 414 dan 0822 932 91450 Anda yang saat ini sedang menyaksikan TV Rios Tengah Silahkan bergabung bersama kami menyampaikan aspirasi Anda Terkait dengan apa yang terjadi di lingkungan kita Dan termasuk juga di hari ini pun juga kita masih hangat-hangatnya Membicarakan atau menyampaikan kabar terkini Terkait dengan perkembangan COVID-19 atau virus Corona Ya dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami Silahkan dua line telepon yang tertera di layar kaca Anda Sudah kami buka Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami Dan tentu sejumlah informasi terkait dengan COVID-19 Juga tadi sudah kami sampaikan begitu Dan ya kita akan bergabung dengan penelpon pertama Di segmen aspirasi masyarakat Bapak Usman Ditaweli Selamat sore Pak Usman Selamat sore Bu Ya silahkan Pak Usman Begini Bu, ada pernah saya sampaikan tanggal 5 Maret Lalu tentang penjabutan meterang lampu di Puntara Dan ternyata setelah saya terlusuri Ini ada indikasi rekayasa pencurian secara masif dan terstruktur Pak Rekayasa dilakukan oleh siapa Pak? Karena kami tanya yang melakukan tindakan penjabutan itu Dia hanya katakan bahwa itu perintah dari PEMDA Terstruktur maksudnya ya Oh tidak ada Pak, itu hanya dari mulut ke mulut Nah sementara ini kan diserahkan kepada pihak kepolisian Untuk menelusuri lebih lanjut Karena ini haknya masyarakat Hasil dari penelusuran kepolisian bagaimana Pak Usman? Ya sementara Pak Oh sementara? Ya karena menanyakan dimana surat perintah itu dan siapa yang mengeluarkannya Belum ditemukan Pak Nah oleh sementara itu kami juga menunggu sebagai masyarakat Apakah benar hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas Kita menunggu saja dari polisi Pak Ya terima kasih Pak Baik terima kasih banyak Bapak Usman di Taweli Terkait dengan adanya pencabutan screen listrik dari beberapa Huntara yang ada di Taweli yang hingga saat ini seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Usman Adanya indikasi kesengajaan Nanti akan kami teruskan begitu kepada tim berita di TVRI untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan hal ini Terima kasih Bapak Usman di Taweli Dan tentunya nanti tim kami juga akan mencoba untuk mengkonfirmasi langsung dengan pihak kepolisian yang sudah menelusuri atau menangani kasus tersebut Kami kembali membuka line telepon buat Anda yang ingin bergabung bersama kami Ada Bapak Rizal di Talise, silahkan Pak Rizal Ya selamat sore Pak Ya selamat sore Pak Rizal Nah jadi begini Kita lebih salah itu korban bentuk alat 28 petender daripada koron Bagaimana sengsalahnya akibat dari gempa kisah 28 petender Nah saya mendengar tadi RDP DPRD Kutafak Usman Dengan pemerintah Masalah dana termasuk salah satu dana semula Itu baru 9% tersalurkan Ini ada apa Sedangkan dana ini 800 miliar itu sudah siap Dan masyarakat sudah membuka arkening bank Itu satu bulan lalu Nah itu ada pernyataan ini seminggu lalu Itu jadwal itu di dalam kecangkatan Itu sudah ada jadwalnya tanggap sekian-tanggap sekian itu di kecamatan ini Buktinya tidak ada Jadi betul itu penuh Ini masyarakat kita ini dibikin bodoh Itu yang saya sesuakan itu penderitaan ribuan masyarakat kita yang terkena gempa Itu lebih parah dari korona Korona itu hanya isu Walaupun sebenarnya itu ada Tapi kan nampaknya kecil di Sulawesi Tengah Baik Pak Rizal Jadi menurut Anda Walaupun isu korona ini sedang merebak Tapi tidak harus meninggalkan kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Begitu Pak ya Baik Tapi dipikirkan juga akibat dampak dari 28 September masih ribuan yang menderita Ya baik Nah itu Saya mohon Pak dari TTCB Itu bisa menambungkan aspirasi masyarakat ke BPD Kota Palu atau itu Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Rizal Di Talisi Pak Rizal memang berharap Ya dengan adiknya Walaupun memang virus korona sedang marah Begitu pemberitaannya Namun diharapkan pemerintah untuk tidak melupakan Kewajiban pemerintah untuk memberikan dana stimulan begitu kepada warga Betul Pasca bencana 28 September 2018 lalu ini sampai saat ini pun juga Pengintas bencana masih banyak mempertanyakan tentang bantuan-bantuan tersebut Tentunya dari Pak Rizal mungkin mewakili juga banyak masyarakat Untuk kembali mengingatkan kepada warga ataupun juga pemerintah Dan juga wakil rakyat yang saat ini sedang duduk di Dewan Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu ataupun juga Provinsi Untuk tidak melupakan bagaimana bantuan-bantuan yang harus disalurkan kepada penyintas bencana Ya pemirsa terkait dengan sementara itu terkait dengan virus atau COVID-19 Yang saat ini memang sedang marah Gubernur Sulawesi Tengah sendiri juga menyebutkan jika ada masyarakat Sulawesi Tengah Yang ingin memeriksakan gejala COVID-19 di rumah sakit rujukan Maka semua biayanya gratis dan atau ditanggung oleh pemerintah daerah Nah ini tentu saja dibutuhkan kesadaran dari masyarakat juga Untuk ikut pro memeriksakan diri Ataupun juga kerabat atau melihat ada orang yang mempunyai gejala COVID-19 Ini dihimbau untuk melaporkan atau menyampaikan ke puskesmas terdekat Untuk mendapatkan pengawasan dan juga penanganan di tindak lanjuti Agar bisa sama-sama kita sebagai warga Sulawesi Tengah Nah khususnya warga Kota Palu untuk ikut membentengi diri Dan juga ikut berjaga-jaga atas resiko penyebaran COVID-19 di daerah kita Kita terima lagi penelpon berikutnya Anto di Jalan Veteran, silakan Ya selamat sore Pak Selamat sore Ya masalah ini dana bantuan ini Pak Bantuan? Iya dana simulan ini Ya silakan Bapak Iya ini kan sudah cukup lama Pak ya Janti dari bulan ini, bulan ini, depan-depan Karena sekarang juga belum realitas Nah yang kami tanyakan Pak Kok bisanya data dari kelurahan lain ada di kelurahan lain Pak Contohnya Itu di kelurahan Laswani Itu datanya Penduduk Lagarutu atau Namun Dindi Itu namanya ada di kelurahan Laswani Pak Sedangkan yang penduduk di kelurahan Laswani Kenapanya tidak ada Apakah ini pekerjaan disengaja Atau memang ada seskeliruan dilakukan oleh pegawai mungkin dari BCBD Nah kami sudah sebegini Kenapa jadi begini Nah kami punya data itu Pak Sudah paling lengkap Mau cari apa datanya kami sih Dari KTP Pak Sertifikat Atau nama kami Tapi nama kami tidak ada Tapi bagaimana caranya kerja Pak Kami sebetulnya berbeda Dia katakan di sering bulan 3 Nah sedangkan Pak Tadi pagi kami ikuti interaktif di CVRI Cuma saya yang putus Nah semoga Pak Pegajian itu Dibatuhi hal fitas Nah ini sejak bulan 3 Pak Banyak Saudara-saudara kami belum tumpah Apakah bisa Pak Nah tolong Pak disampaikan Bahwa komisnya data itu Pak Apakah dari BPBD Atau dari Mana yang terkait Tidak susun Pak Ini suara Mas Wadi Oh sen orang Pak Ini kok bisa sepul-pul-pul Nah hanya itu yang kami sampaikan Pak Baik Bapak Anto Terima kasih sudah bergabung bersama kami Baik Bapak Anto kembali Mewakili suara dari warga Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu juga Sebagai penyintas bencana Terkait dengan Nama atau data Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Yang memang Tidak sinkron Ataupun juga justru Tidak sesuai dengan Data real yang ada di lapangan Betul sekali Memang kerap kali kita mendapatkan Data seperti ini Begitu ya Adanya data ganda Ataupun perubahan data Yang tidak dikonfirmasi Begitu langsung kepada Para penyintas bencana Tentu Ini Sekali lagi akan kami teruskan Kepada tim berita Untuk ditelusuri kembali Baik Terima kasih Bapak Anto Silahkan kembali Kami buka line telepon Untuk Anda yang ingin Bergabung bersama kami Dua line telepon Tertera di layar TV Anda Telah bisa Anda hubungi Saat ini untuk Menyampaikan aspirasi Anda Masih Beberapa informasinya Juga kami sampaikan sebelumnya Kami coba untuk Angkat kembali Ini termasuk juga dari Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola Menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Tengah Untuk Sama-sama menerapkan Yang namanya Pembatasan sosial Untuk semua aktivitas masyarakat Ini segera Jangan untuk bergabung dulu Atau melakukan Kegiatan-kegiatan Yang bersentuhan Dengan banyak orang Tentunya selama 14 hari ke depan Ya baik kita sudah bergabung Bersama Bapak Sadrat Dari Jono Selamat sore Pak Sadrat Selamat sore Bu Ya silahkan Pak Saya mau Ini menyangkut masalah Masalah Jaduk Pak Jaduk Jaduk Ya bagaimana Pak Masalah jaduk ini Pak Di Jono Kemarin Bulan Tanggal Bulan 12 Sebelum tahun 25 Sebagian desa Jono Sudah terima jaduk Tetapi sebagian Sampai sekarang Dijanji bulan 1 Sampai sekarang Tidak pernah ada itu jaduk Ya Jadi sebagian di pengungsi itu Pak Sudah dapat sebagian jaduk Dan sebagian lagi Pengungsinya Bahkan kami Berada di Jono Di desa Jono Oke Sampai sekarang Tidak ada itu jaduk Dan Kami tanyakan lagi Kepada yang menerima Bahwa Sebetulnya Informasi yang kami dengar Dari desa-desa lain Seperti Sidera Dan seperti Salowe Bodi Itu 10 ribu Per orang Dalam Satu hari Tetapi Yang terjadi di desa Jono Oke Kami tanyakan Di tetangga itu Hanya 1 juta Per Tahun Mana yang sebetulnya Yang betul ini 300 per bulan Per orang Atau yang demikian Baik Bapak Sabra Kedua Pak Masalah ini Untat Banyak Warga-warga Yang dari Jawa Yang Waktu Gempa Sebelum Gempa Cuma datang Jalan-jalan Tetapi Begitu Gempa Terjadi Mereka Mendaftar Untuk mendapatkan Untat Tetapi itu Kami dengar itu Mereka Mendapatkan Nah bagaimana Warga-warga Yang memang Asli Desa Sidera Dan Boris Lainnya Nah ini Warga ini Hanya datang Untuk berkunjung Ke Selawis Tengah Tetapi Kami dengar Itu akan Mendapatkan Puntap Dan yang ketiga Masalah ini Sumbangan juga Pak Kami di Desa Dengan Pengungsi itu Sebetulnya Sama-sama Pak Sama-sama Merasakan Namanya Pahit Kehidupan ini Tetapi Lebih banyak Sumbangan itu Beralih ke Pengungsian Padahal Hidup mereka Juga Pak Ya Hidupnya kami Mungkin Jauh lebih baik Hidupnya mereka Sebab mereka Hampir tiap bulan itu Mendapat sumbangan Pak Kami di desa Yang warga Desa jenologi Yang turun Dari pengungsian Pak Sampai sekarang Tidak pernah itu Mendapat sumbangan Dia sedikit Baik 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 Pak Sadrat Artinya Bapak Dari tempat Pengungsian Atau di Apa Huntara Belum ke Huntara Tapi masih di pengungsian Ini akhirnya pindah Atau masuk ke rumah sendiri Sekarang ini ya Ya Kami dulu Pak Karena Ada Pembagian Huntara Dibagikan oleh Para Para dermawan Maka kami ambillah itu Maka kami bikin Huntara di depan rumah Menunggu dana Stimulan dari pemerintah Baik Setelah dana Stimulan dari pemerintah Turun Ya kami bikinlah itu Tetapi Masalahnya sini Pak Yang di pengungsian itu Masa bodoh Pak Masalahnya mereka Tidak mau menerima itu Itu Huntara itu Hidup mereka mungkin Ya Baik Terima kasih Bapak Sadrat Dari Jono OG Kami sudah menerima Begitu dan kita Mengerti betul Bagaimana kemudian Upaya dan usaha Yang sudah dilakukan Dengan sekeras mungkin Begitu ya Untuk Para warga yang berada di pengungsian Namun satu informasi Yang perlu disebarkan Atau disampaikan juga Buat keluarga Atau saudara-saudara Yang ada di Jono OG Terkait dengan jaduk Jaminan hidup ini Yang tadi ada yang sempat mengatakan Apakah satu juta dalam setahun Yang kami ingin pastikan Bahwa jaduk ini Hanya diberikan Sebanyak satu kali saja Bapak Dan itu untuk dua bulan Sekaligus Betul Satu hari 10 ribu Artinya kalau dua bulan Sebanyak 600 ribu rupiah Per orang Jadi bukan satu juta Untuk per tahun Jadi sekali lagi Tolong disampaikan informasi ini Bahwa hanya Diberikan satu kali saja Jaduk ini Yaitu sebanyak 600 ribu rupiah Untuk meng-cover dua bulan Terima kasih Baik Pemirsa kami tuntaskan Aspirasi masyarakat kali ini Kami akan lanjutkan Sulawesi tengah hari ini Dalam segmen Lintas TVRI Berikut ini Ya saudara kita awali Segmen Lintas TVRI Dengan informasi dari Bengkulu Tim pengawasan orang asing Bengkulu Tengah Menyatakan Pekerja tambang Asal Tiongkok Tidak ada Indikasi terjangkit Virus Corona 95 pekerja asing Yang terdata Sudah 6 bulan Hingga setahun Yang lalu Berada di kawasan Pertambangan Tim pengawasan orang asing Di Bengkulu Tengah Menyatakan sudah menerima Laporan dari berbagai Pihak terkait Seperti Dinas Kesehatan Dan Imigrasi Sebanyak 95 pekerja tambang Asal negara Tiongkok Yang bekerja lewat Perusahaan Petek Sumaraya Utama di desa Kota New Kecamatan Semidang Lagan Aman dari bahaya penyakit COVID-19 Atau penyakit virus Corona Pekerja tambang Asal Tiongkok ini Diketahui Sudah lama berada Di lokasi tambang PT Piyangsiang Sejak 6 bulan Atau bahkan Setahun yang lalu Tidak libur Atau pulang Ke negara asal mereka Pekerja tambang Memang bermukim Di perusahaan Yang memperkerjakannya Dengan fasilitas asrama Tempat tenaga kerja asing tinggal Nah yang marah sekarang Ini masalah penyakit Corona Nah kita di perusahaan PRU itu Rata-rata Dari Cainas Jadi kami kemarin Sempat pada saat Baru pertama Corona itu Kami sudah menghubungi Atau koordinasi Dengan kepala Dinas Kesehatan Benkulutengang Beliau mengatakan Itu sudah diantisipasi Dari tingkat pusat Sampai ke provinsi Dan daerah Jadi di tiap pelabuhan Atau bandara Itu ada langsung Alat Yang langsung Menyatakan bahwa Cek suhu tubuh Orang yang masuk Bandara Ataupun pelabuhan Dan informasi Yang kami dapat juga Pada saat Inilek kemarin Pada saat itu Tidak ada yang Tenaga kerja Yang pulang Liburan Ke negeri mereka Diketahui Pemerintah Indonesia Saat ini Sudah memperketat Terhadap orang asing Yang keluar masuk Dari berbagai negara Mual dari bandara Hingga pelabuhan Tenaga kerja asing Di Bengkulu Tengah Diketahui harus Melalui imigrasi Untuk keluar masuk Indonesia Hingga pemeriksaan Menjadi tanggung jawab Pemerintah Hendry Dunan Kontributor TPR Bengkulu Melaporkan Kita menuju ke Kalimantan Timur Masuknya virus Corona Atau COVID-19 Ke Indonesia Membuat jahe merah Dan temulawak Di Samarinda Mengalami Kelangkaan Masyarakat Membeli kedua rempah itu Untuk diramu Menjadi jamu Guna Mempertahankan Daya tahan tubuh Virus Corona Hingga kini Masih menjadi momok Bagi warga dunia Khususnya di Indonesia Yang sudah dinyatakan 6 orang terinfeksi COVID-19 Selain menjaga Kebersihan lingkungan Dan mencuci tangan Dengan benar Menjaga daya tahan tubuh Dapat dilakukan Dengan mengkonsumsi Rempah-rempah Agar dapat Menangkal Berbagai penyakit Di Indonesia Ramuan rempah-rempah Sangat berguna Dan digemari Oleh sebab itu Masyarakat berbondong-bondong Membeli rempah-rempah Untuk dijadikan jamu Tak terkecuali Di Samarinda Penjualan rempah-rempah Khususnya jahe merah Dan temulawak Laku keras Sehingga Kedua rempah itu Mengalami kelangkaan Di pasar segiri Samarinda Jahe merah Stoknya ada apa? Untuk saat ini Lagi kosong Kalau untuk temulawak Sendiri Stoknya gimana? Sama Sebelum Hangatnya Corona Kita bisa jual Setengah ton per hari Setengah ton per hari Sebelum Corona Setelah Corona Satu tonan Mengalami kelangkaan Jahe merah Dan temulawak Mengalami kenaikan harga Hingga tiga kali lipat Akibat kelangkaan Barang di pasar Femiola Lubis Samarinda Melaporkan Ya saudara informasi Dari Kalimantan Timur Tadi sekaligus Menutup jumpa kita Dalam Sulawesi Tengah hari ini Tentu mewakili kerabat kerja Yang bertugas Saya Lung Gigi Dan saya Arya Tanju Mengucapkan terima kasih Atas perhatian dan kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton